Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disampaikan di dalam perkulian ini disarikan dari buku geologi untuk pertambangan umum yang sudah kami tulis dan diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Untuk itu, kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkulian, bahkan di samping mengikuti perkulian ini secara daring juga diharapkan bisa membaca buku ini secara mandiri. Hari ini kita akan mengikuti materi petrologi untuk batuan buku. Di dalam materi ini, kita hanya akan membahas pengantar untuk batuan buku, terutama untuk keperluan pengenalan di laboratorium maupun pada saat di lapangan. Sementara pembahasan yang lebih detail mengenai batuan buku ini akan kita bahas di dalam mata kuliah khusus, yaitu petrologi yang di dalamnya nanti akan membahas semua jenis batuan pada semester berikutnya. Batuan buku Batuan buku Di dalam diagram yang menunjukkan bagaimana proporsi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf di kerah bumi. Di dalam diagram ini, terlihat masih bahwa batuan beku dengan metamorf ini disatukan dalam satu kelompok, itu terdiri dari 95% kerah bumi. Hanya 5% yang tersusun oleh batuan sedimen. Atau dengan kata lain bahwa 95% batuan yang menyusun kerah bumi ini terbentuk oleh proses-proses di bawah permukaan. Dan hanya 5% yang terbentuk oleh proses permukaan. Dari literatur lain, kita lihat bahwa proporsi ketiga jenis satuan batuan itu terdiri dari batuan beku sebanyak 65%, batuan metamorf sebanyak 27%, dan batuan sedimen 0,8%. Tetapi di permukaan bumi ini terjadi sebaliknya, di mana 74% itu terdiri dari batuan sedimen, hanya 18% batuan beku yang ditemukan tersingkap di permukaan, dan batuan metamorf hanya 0,8%. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, bahwa 65% kerah bumi ini disusun oleh batuan beku. Maka, membahas dan mengenali batuan beku ini menjadi sangat penting. Kemudian kita lihat bahwa batuan beku ini tersusun oleh mineral-mineral. Ini yang kalau di definisi batuan yang kita bahas sebelumnya, bahwa batuan itu bisa terdiri dari material organik dan anorganik. Tapi untuk batuan beku ini, penyusunnya sama dengan penyusun mineral. Sesuai dengan definisi mineral. Jadi kumpulan mineral yang semuanya tersusun oleh material anorganik, karena semuanya berasal dari mahma. Di sini ditampilkan mineral-mineral utama yang menyusun batuan beku, itu mulai dari olivine, CA pelagoplas, kemudian NA pelagoplas, ada ortoplas pelagoplas, ada piroxin, ada amphibol, ada biotid, ada muscopit, ada kuarsa. Ini adalah mineral-mineral utama yang menyusun batuan beku. Sementara mineral yang lain ini, ini agak saya buramkan, karena ini adalah mineral yang spesifik ada di batuan sedimen. Kita lihat pada tabel ini, ini adalah tabel yang menunjukkan mineral-mineral yang khas pada batuan-batuan tertentu. Misalnya olivine, ini khas atau bisa ditemukan pada batuan beku dan batuan metamor. Kemudian piroxin group, ini khususnya dari jenis ogit, ini juga umum ditemukan pada batuan beku dan batuan metamor. Kemudian ada amphibol group, terutama hormelanda, ini banyak ditemukan juga di batuan beku dan batuan metamor. Dan biotid, ini bisa ditemukan pada semua jenis batuan. Ini kelompok ini, olivine, pyroxin, amphibol, dan biotid, ini sering disebut sebagai kelompok feromanesian silikat. Artinya terdiri dari FE, MG, dan SIO. Ini semuanya adalah feromanesian silikat. Dan tiga diantaranya, ini umum ditemukan pada batuan beku dan batuan metamor. Sementara biotid, ini bisa ditemukan pada semua jenis batuan. Kemudian kelompok berikutnya adalah non-feromanesian silikat. Artinya terdiri dari unsur utama ST dan O. Ini terdiri dari kuarsa. Kuarsa ini bisa ditemukan pada semua jenis batuan. Kemudian ada potassium felspar, khususnya orthoklas. Ini juga pada semua jenis batuan. Pelagoklas, ini juga sama muscofit. Sama semua jenis batuan. Dan ada clay mineral group. Jadi clay mineral group ini sebenarnya adalah hasil pelapukan dari mineral-mineral non-feromanesian silikat lainnya yang umumnya ditemukan pada batuan sedimen. Meskipun juga di kanan ditemukan pada batuan metamorof derajat rendah. Nah, kelompok berikutnya adalah karbonat, sulfat, halid. Ini semuanya adalah mineral yang lebih umum ditemukan pada batuan sedimen. Mahmah sebagai asal dari mineral-mineral penyusun batuan beku ini didefinisikan sebagai cairan silikat kental yang pijar dan terbentuk secara alami, memiliki temperatur yang tinggi dan bersifat mobile, serta terdapat di dalam rak bumi. Nah, mahmah ini bisa terbentuk karena adanya tiga faktor atau dikontrol oleh tiga faktor. Yang pertama adalah gradient geothermal. Kemudian yang kedua adalah confining pressure. Kemudian kehadiran flutil atau gas di dalam mahmah. Gradient geothermal itu adalah adanya penambahan temperatur secara gradual. ini dari permukaan menerus hingga ke inti bumi. Kemudian confining pressure ini adalah tekanan dari semua arah yang terus bertambah juga seiring dengan bertambahnya kedalaman. Bagaimana pengaruh gradient geothermal ini dan confining pressure ini terhadap pembentukan mahmah kita bisa lihat di dalam grafik berikut ini. Di dalam grafik ini terlihat ini adalah garis berwarna coklat. Ini adalah garis yang menunjukkan temperatur aktual dari batuan di bawah permukaan mulai dari kerak, mantal, hingga ke inti bumi. Kemudian garis yang berwarna ungu ini adalah titik didi atau titik lebur batuan di bawah permukaan. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa jika kondisi normal temperatur ini, temperatur aktual batuan ini mengikuti grafik ini maka sebenarnya tidak terbentuk mahmah di bawah permukaan. Pembentukan mahmah itu bisa terjadi jika terjadi perubahan dari dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor tekanan yang ada di sisi sebelah kiri ini dan ada faktor temperatur yang ada di sisi bagian bawah ini. Nah, tekanan dan temperatur ini bisa berubah jika terjadi perubahan kedalaman yang ada di sisi sebelah kanan ini. Misalnya contoh, ini kita lihat dulu ini saya perbesar pada bagian sum bagian yang ini. Di sini kita bisa lihat jika temperatur aktualnya mengikuti garis yang berwarna coklat ini tidak terjadi pembentukan mahmah. Tetapi, jika dalam kondisi tertentu di mana batuan tiba-tiba kehilangan tekanan entah itu karena terangkat ke permukaan karena gaya tektonik atau entah karena gaya lain di mana batuan ini terangkat ke permukaan sehingga menyebabkan tekanan pada batuan itu berkurang secara drastis sehingga kemudian tekanan berkurang tapi temperatur tetap bertahan. Nah, di dalam kondisi ini ini terbentuk mulai terbentuk peluburan sebagian atau partil mati sehingga kemudian membentuk mahmah secara keseluruhan. Sebaliknya, atau hal yang sama juga bisa terjadi jika tekanan tetap tetapi kemudian temperatur bertambah. Jadi, dari arah kiri ini bergeser ke arah kanan ini temperatur bertambah mungkin karena ada gaya pergesekan antar lempeng atau karena ada faktor pergerakan fluida di dalam mahmah yang sangat aktif sehingga temperatur bertambah dan tekanan tetap maka ini juga bisa menyebabkan terjadinya mahmah. Ini akan berbeda jika sampai kepada inti luar karena inti luar ini tiba-tiba temperatur ini jauh berkurang di bawah temperatur aktual dari batuan sehingga di dalam inti luar ini semua batuan ini sudah dalam kondisi seperti mahmah. Nah, kita lihat grafik yang lainnya ini ini adalah hubungan antara temperatur dan tekanan kita lihat bahwa temperatur ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman begitu juga dengan tekanan. Nah, jika di kondisi permukaan temperatur yang dibutuhkan untuk berubah menjadi mahmah ini hanya pada X-Action ini tetapi jika bertambah kedalaman maka temperatur ini akan naik karena adanya faktor tekanan. Jadi, ini terlihat gradinnya miring seperti ini menunjukkan bahwa ada pengaruh tekanan terhadap penambahan titik lebur batuan. Jadi, dalam zona ini ini terjadi partil melting di mana batuan belum seluruhnya berubah menjadi mahmah. Masih ada percampuran antara masa padat dengan masa yang sudah berubah menjadi mahmah sampai kemudian kepada garis ini. Ini semuanya sudah 100% berupa mahmah. Nah, selanjutnya kehadiran volatil atau gas di dalam batuan di dalam mahmah juga dapat menurunkan temperatur peluburan sehingga mahmah lebih mudah terbentuk di dalam kerak bumi. Jadi, ini adalah tiga faktor pengontrol yang menyebabkan terjadinya mahmah di bawah permukaan. Nah, mahmah yang terbentuk di kerak bumi ini secara umum dibagi menjadi tiga kelompok besar. yaitu kelompok yang bersifat basah, ultra basah dan basah, kemudian bersifat intermedi dan yang terakhir bersifat asam. Di dalam penamaan ini, ini biasanya penamaan mahmah itu disebutkan berasakan jenis batuan yang terbentuk. Misalnya mahmah gabroi, basalti, atau mahmah andesiti, mahmah dioritik, dan seterusnya. Jadi, dia disebut mahmah gabroi jika ada mahmah basah yang terbentuk jauh di bawah permukaan. Atau disebut mahmah basalti, jika ada mahmah yang bersifat basah, tapi terbentuk atau berada di dekat permukaan. Ini sama semuanya, jadi andesit ini dekat permukaan, diolit ini jauh di bawah permukaan, riolit dekat permukaan, granit jauh di bawah permukaan. Nah, karakteristik dari masing-masing sifat mahmah ini, ini dipengaruhi oleh berbagai unsur atau parameter. Yang pertama adalah, ini yang paling penting, mahmah atau sifat kimia mahmah itu tergantung kepada kandungan SiO2. Pada mahmah basal, baik itu basal maupun gabro, ini kandungan SiO2 hanya sekitar 45% sampai 55%. Tentu saja untuk mahmah yang bersifat ultra basah, kandungannya jauh lebih sedikit daripada ini. Selanjutnya, pada mahmah yang bersifat intermediate, apakah itu andesit atau diuritic, maka kandungan SiO2-nya ini sudah mulai meningkat hingga 55% sampai 65%. Dan, yang paling tinggi adalah pada mahmah yang bersifat asam, baik itu reolitik maupun granitik, kandungan SiO2-nya sudah sampai ke 65% sampai 75%. Nah, temperatur mahmah ini juga sangat berbeda untuk ketiga jenis mahmah tersebut. Untuk mahmah basal temperatunya sangat tinggi, sekitar 1000 sampai 1250 derajat celcius. Kemudian intermediate ini 800 sampai 1000 derajat celcius. Dan, untuk mahmah yang bersifat asam, ini 600 sampai 900 derajat celcius. Karena temperatur ini berbeda pada masing-masing jenis mahmah, maka ini juga berpengaruh kepada fiskositasnya atau kekentalannya. Di mana mahmah yang bersifat basa ini fiskositasnya rendah dan terus bertambah hingga menjadi mahmah yang bersifat asam dengan fiskositas yang tinggi. Nah, karena ini mahmah yang bersifat basa ini kekentalannya rendah, maka keluarnya gas dari mahmah ini bersifat sangat mudah. Bersifat mudah dan akibatnya adalah mahmah yang bersifat basa ini lebih mobile dibandingkan dengan yang bersifat asam. Karena ini kental, keluarnya gas juga menjadi lebih sulit. Dan gaya erupsinya pun tentu saja semakin encer mahmah itu, semakin tinggi temperaturnya, maka karena fiskositasnya rendah, proses keluarnya mahmah tersebut ke permukaan bumi itu jauh lebih mudah sehingga umumnya keluar dalam bentuk lelehan. Artinya tidak terlalu membahayakan mahluk atau permukaan bumi. Sementara yang bersifat asam karena dia tental, untuk keluar ke permukaan bumi, ini memerlukan energi yang lebih besar atau bahkan jauh lebih besar sehingga begitu keluar ke permukaan bumi sebagai gunung api atau vulkanik, maka dia akan keluar dengan gaya eksplosif yang bisa menumbuhkan bencana yang luar biasa. Gaya erupsi yang berupa lelehan ini, ini paling sering kita contohkan adalah gunung api yang terbentuk di kekeluan Hawaii di mana mahmah atau lava yang keluar ke permukaan bumi itu sifat lelehan sementara sifat eksplosif ini setiap saat kita lihat aktivitas gunung api yang ada di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya itu semuanya adalah gunung api yang tersusun oleh batuan intermediate hingga asam sehingga sifatnya lebih eksplosif dan lebih berbahaya. Nah, gambar berikut ini ini adalah hubungan antara kerangka tektonik atau tektonik setting dengan komposisi mah-mah yang terbentuk. Secara umum, kerangka tektonik kerak bumi ini terdiri dari beberapa jenis lapisan ini secara keseluruhan mulai dari kerak bumi baik itu benua maupun atau kontinen maupun oceanik kemudian ada mantel baik itu mantel bagian atas maupun bagian bawah kemudian ada inti luar dan inti dalam. Nah, kerak bumi dan mantel ini terbagi lagi ada litosfer kemudian ada astenosfer tentu saja di atas kerak bumi ini ada atmosfer. Secara horizontal atau secara lateral pergerakan lempeng itu dipengaruhi oleh arus konveksi ini kita sudah bahas pada saat membahas teori telekoni lempeng jadi arus konveksi yang terbentuk di mantel maupun di inti bagian luar ini adalah motor penggerak dari kerak bumi. sehingga kerak bumi ini bisa bergerak apakah saling saling mendekati atau konvergensi atau saling menjauhi divergensi atau saling bersisian disebut dengan transform. Kalau contoh ini adalah contoh konvergensi di mana terjadi tabrakan antar dua lempeng menyebabkan terjadinya pergesekan kedua lempeng tersebut salah satu lempengnya menunjung ke bawah sehingga sehingga dalam zona tabrakan itu terbentuk panas yang luar biasa yang menghasilkan mahma. Nah ini di sepanjang zona subduksi yang menghasilkan peluburan sebagian atau pertil melting dari batuan baik dari lempeng benua atau kontinen maupun dari lempeng samudera atau oseane. Nah ini adalah titik di permukaan di mana terjadinya tabrakan itu. zona ini disebut sebagai zona destruktif osean dan kontinen atau di mana sebagian kerat bumi ini dikonsumsi atau hilang menghilang ke mantel bumi. Nah biasanya subduksi ini menghasilkan suatu bentang alam yang disebut dengan palung atau trance atau bagian laut yang sangat dalam. Nah sebagian batuan yang mengalami partil melting di sini ini kemudian membentuk mahma di mana mahma ini membentuk kantong-kantong yang bermigrasi ke permukaan karena faktor tekanan tentu saja mahma ini karena dia bersifat mobile dia akan mencari daerah yang tekanannya lebih rendah dia mulai bermigrasi ke atas kemudian membentuk gunung api pada bagian depan busur atau disebut dengan istilah for arc atau sering juga disebut dengan island arc atau andesitic vulcano umumnya batuan di sini bersifat intermediate nah migrasi ini juga bisa sampai ke busur mahmatik membentuk jajaran pegunungan yang menghasilkan gunung api gunung api seperti yang dicontohkan yang ada di sepanjang Sumatera dan Jawa kemudian akibat adanya pergerakan ini ini di oceanic ini bisa terjadi pemekaran yang menghasilkan mid oceanic rites dimana mahma dari mantel ini bergerak ke atas dan keluar sebagai gunung api bawah laut dan yang terakhir bisa juga terbentuk semacam hotspot di samudera ini juga proses buoyancy atau naiknya mengambang mahma ini dari mantel keluar ke permukaan membentuk hotspot di permukaan dan terakhir ini adalah di busur belakang ini biasanya daerah yang relatif lebih stabil dari tektonik sehingga di bagian ini umumnya terbentuk cukungan-cukungan sedimen yang luas atau yang cukup dalam nah hubungannya dengan batuan pada daerah busur mahmatik umumnya atau daerah kontinen baik itu di busur mahmatik maupun black arc ini umumnya jika terdapat gunung api atau terdapat mahma maka umumnya bersifat granitis atau bersifat asam sementara di daerah core arc atau di depan busur ini terjadi mahma yang bersifat intermediate kemudian di oseanik baik itu di pematang tengah semudera atau yang membentuk hotspot ini biasanya bersifat basah hingga ultrapasah jadi terlihat jelas bahwa lingkungan tektonik ini sangat mengontrol sifat mahma yang terbentuk di terak bumi bagian bawah nah ini juga masih sama sebenarnya ini hanya menjelaskan lebih detail bagaimana proses terbentuknya mahma akibat adanya gaya subdaksi jadi di dalam ilustrasi ini ini adalah lempeng oseanik dan ini adalah lempeng kontinen lempeng oseanik ini saling bergerak ke arah kontinen menabrak kemudian dia menunjam ke bawah ini kemudian membentuk batuan metamorf derajat rendah yang banyak mengandung air jika penunjaman ini terus berlanjut maka temperatur terus bertambah tekanan terus bertambah sehingga terjadi dewatering pada batuan metamorf atau air memaksa keluar dari tubuh batuan karena adanya faktor temperatur dan tekanan nah sehingga proses keluarnya air dari batuan ini menyebabkan terjadinya atau memicu terjadinya pembentukan mahma ini di bagian yang kedua ini dimana mahma yang terbentuk pada zona ini biasanya bersifat mefi nah mahma memifik ini ini kemudian akan bergerak ke atas ke bagian bawah kerak bumi dimana disini dia akan mulai mengalami reaksi dengan batuan samping sehingga terbentuk batuan yang bersifat felsik atau bersifat asam sehingga disini di area ini bisa terjadi mixing bisa terjadi apa ya pecampuran dan pembauran antara mahma mahma yang bersifat basah dengan mahma yang bersifat asam dan akhirnya muncul ke permukaan sebagai kegiatan bukani nah semua kegiatan ini ini tentu saja dikontrol oleh waktu dikontrol waktu karena ini harus kita pahami bahwa kita kalau kita berbicara geologi kita harus selentiasa berbicara dalam skala waktu geologi jadi jangan dibayangkan misalnya ada batuan dapat temperatur 500 derajat celcius kemudian tiba-tiba langsung berubah jadi mahma itu bukan proses yang terjadi dalam waktu hitungan jam atau hitungan hari dan sebuah tapi itu sekian juta tahun akhirnya mahma yang mendapat temperatur dan tekanan yang terus berlanjut atau batu yang terus dapat tekanan ini ini kemudian perlahan mengalami partil monitoring dan berubah menjadi mahma jadi poin yang ingin disampaikan bahwa komposisi mahma ini sangat tergantung kepada asal mahma dan komposisi batuan asal asal mahma ini maksudnya kondisi lingkungan tektonik dimana dia terbentuk dan batuan apa saja yang terlibat di dalam proses pembentukan mahma tersebut jika batuan asalnya bersifat basah maka mahma yang dihasilkan tentu saja juga bersifat basah dan sebaliknya jika batuan yang terlibat adalah batuan yang bersifat asal maka mahma yang dihasilkan pun bersifat asal nah jenis betuan buku yang terbentuk dari solidifikasi mahma tentu saja tergantung kepada komposisi mahma kecepatan pendinginan dan reaksi di dalam dapu mahma nah kita sekarang catat poin-poin beberapa poin-poin dari karakteristik mahma yang pertama bahwa temperatur mahma itu antara 600 sampai 1400 dari celcius sekali lagi tergantung pada komposisi kemia dan kedalaman komposisi kemia maksudnya tadi ini sudah terbagi menjadi 4 secara umum tadi itu adalah ultra basah basah intermediate dan asal kemudian kedalaman ini tergantung akan mempengaruhi kepada gradient geothermal dan confined pressure nah mahma yang bersifat basaltik atau bersifat basah ini terbentuk pada kedalaman yang relatif besar dengan temperatur yang tinggi jadi temperaturnya itu biasanya ada pilih kisaran kisaran tertinggi dari mahma yaitu sekitar 1400 dari celcius sebaliknya mahma yang bersifat asam atau granitik ini terbentuk pada kedalaman yang relatif lebih dangkal dengan temperatur yang lebih rendah atau sekitar 600 dari celcius 500 dan seterusnya ini jadi berkembang ini 600 ini adalah mahma yang bersifat granitik asam sementara 1400 ini adalah mahma yang bersifat basaltik komposisi kemia dari mahma itu hampir semuanya adalah mahma silikat atau unsur utamanya adalah SI dan O itu yang paling banyak ditemukan di dalam mahma tetapi mahma juga mengandung 6 unsur utama jadi unsur-unsur yang lain banyak di dalam mahma tetapi ada 6 di samping oksigen dan silikon ada 6 unsur lagi yang yaitu aluminium besi magnesium kalsium potasium dan sodium 6 ini ini adalah yang mempengaruhi tipe mahma yang terbentuk jadi sekali lagi mahma didominasi oleh oksigen dan silikon tetapi 6 unsur ini yang jumlahnya lebih sedikit daripada oksigen dan silikon tapi inilah yang mempengaruhi tipe dari mahma jadi misalnya mahma basaltic ini lebih banyak mengandung besi dan magnesium sementara mahma yang bersifat asam ini banyak mengandung silikon potasium dan sodium jadi meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada silikon dan oksigen tetapi inilah yang menentukan atribut dari mahma kadang-kadang juga ditemukan mahma yang bersifat karbonat atau disebut juga karbonatif yang mengandung mineral kalsit dan lohmitab ini jumlahnya sangat-sangat sedikit misalnya terbentuk pada daerah dimana batuan yang mengalami partial melting itu adalah batuan yang bersifat karbonat jadi perlu dipahami bahwa pada saat satu batuan mengalami partial melting berubah menjadi mahma maka volume dari mahma yang terbentuk itu terjadi pengembangan sekitar 10% tentu saja kita bisa membayangkan jauh di bawah permukaan dimana temperatur tinggi tekanan tinggi tiba-tiba batuan mengalami pelelehan menjadi mahma dan volume-nya bertambah sekitar 10% artinya tekanan itu menjadi semakin besar nah karena tekanan bersifat besar batuan yang tadinya bersifat padat kemudian bersifat sebagai larutan maka densitasnya menurun tekanannya naik maka itulah yang mendorong mahma itu bergerak ke permukaan nah bergerak ke permukaan ini tentu saja akan disertai dengan turunnya temperatur dan turunnya tekanan sehingga terjadi solidifikasi mahma jadi ini adalah karakteristik mahma mulai dari temperatur komposisi kimia dan bagaimana perilaku mahma itu dibawa permukaan ini adalah proses-proses yang terjadi di dalam dapur mahma jadi kristalisasi mineral yang terjadi di dalam dapur mahma atau mahma camber ini disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama tentu saja adalah penurunan temperatur dan atau tekanan yang kedua adalah perubahan kimia seperti pH dan reaksi kimia reaksi mahma dengan katrirok atau batuan samping jadi kalau terjadi reaksi antara mahma dengan batuan samping akan menyebabkan terjadinya penurunan temperatur penurunan temperatur ini akan menyebabkan terjadinya terjadinya solidifikasi atau kristalisasi dari mahma kemudian perubahan velocity media transport dan diferensiasi larutan menjadi beberapa praksi ini 4 faktor ini yang menyebabkan terjadinya kristalisasi kristalisasi mahma sama juga dengan proses lebunya batuan menjadi mahma itu terjadi sebagian-sebagian atau disebut dengan partial melting proses kristalisasi pun ini juga tidak terjadi secara simultan artinya itu terjadi juga secara beransur unsur per unsur atau mineral demi mineral tergantung kepada sifat mineralnya nah kristalisasi ini kedudukannya di dalam tubuh batuan itu bisa dalam untuk disseminated atau terhambur atau tersebar di dalam satu tubuh batuan atau bisa juga dia terkonsentrasi terkumpul menjadi konsentrasi mineral jadi disseminated dan terkonsentrasi ini ini nanti akan banyak didiskusikan pada saat kita diskusi mengenai endapan mineral atau endapan sumber daya bumi untuk keperluan eksplorasi dan pertambangan suatu mineral ini bisa terkonsentrasi di dalam dapur mahma ini dikontrol oleh dua proses proses yang pertama adalah kristalisasi vaksinasi dan proses yang kedua adalah diferensiasi mahma kita lihat yang pertama dulu proses yang disebut dengan kristalisasi vaksinasi jadi menurut Bowen mineral-mineral terbentuk dan terpisah dari mahma secara beransun dalam praksi-praksi tertentu itu yang disebut dengan istilah kristalisasi vaksinasi suhu mahma dan laju pendinginan ini akan sangat menentukan ciri dan sifat mineral yang terbentuk baik itu tekstur baik itu struktur komposisi dan seterusnya jadi semakin cepat laju pendinginan atau semakin lambat laju pendinginan maka mineral yang terbentuk pun akan bukunan besar ini sudah kita bahas kemarin sekilas pada saat membahas mineral jadi kecepatan pendinginan atau kecepatan kristalisasi itu akan mengontrol ukuran dari mineral yang terbentuk kemudian kristalisasi kristalisasi ini bisa terjadi karena adanya pemisahan mineral yang mengkristal terlebih dahulu dari liquid atau dari mahma kemudian ada reaksi dengan batuan samping tantri atau disebut juga wall rock atau batuan samping kemudian ada penggabungan dua jenis mahma yang berbeda komposisi membentuk mahma hybrid ini adalah ilustrasi fraksi kristalisasi fraksi fraksional di mana komposisi mahma ini bisa berevolusi karena mineral yang stabil pada temperatur tinggi mengkristal terlebih dahulu kita lihat pada gambar yang sebelah kiri ini yang nomor satu ini mahma ini di sini diilustrasikan masih berwarna kuning kemudian sebagian mineral yang stabil pada temperatur sekitar 1200 C ini mulai mengkristal di dalam dapur mahma dan kristal-kristal ini karena dia di kondisinya sudah padat sementara mahma masih bersifat liquid maka densitasnya ini lebih besar dan cenderung kemudian mengalami sedimentasi atau mengendap di dasar dapur mahma jadi mineral dia terbentuk lebih dahuluan ini karena faktor densitasnya lebih tinggi daripada mahma dia bergerak mengendap di dasar permukaan seperti ini nah pengendapan atau kristalisasi mineral yang berwarna hijau ini menyebabkan mahma pelan-pelan berubah warna menjadi warna yang lebih gelap nah ini dikuti yang dari mineral berwarna hijau ini dikuti oleh mineral yang berwarna coklat ini juga terendapkan karena beda densitasnya semakin lama semakin banyak mineral yang mengendap di dasar dapur mahma sehingga kemudian mahma yang tadinya berwarna kuning pada temperatur 600 dari celsius ini sudah berubah menjadi warna pink seperti ini jadi ini yang mengelistrasikan bagaimana perubahan komposisi mahma dari temperatur 1200 celsius hingga ke temperatur 600 celsius karena terjadinya fraksional kristalisasi jadi kristalisasi kristalisasi awal ini yang membentuk yang disebut dengan kumulatrol terbentuk di dasar permahma jadi pada gambar satu ini terbentuk mineral olivine kemudian olivine dan pyroxine pyroxine dan plaguoplas dan terakhir terbentuk plaguoplas ini masih akan berlanjut terus nanti kita akan bahas nanti pada saat kita melihat seri reaksi Bowen nah ini ilustrasi yang lain bagaimana evolusi mahma itu terjadi dari bawah ke permukaan jadi mahma biasanya disebut sebagai primary material atau material primer yang menghasilkan batuan ini terkumpul di dalam satu dapur mahma kemudian menyebabkan terjadinya proses yang sudah saya ilustrasikan pada slide sebelumnya terjadi pemisahan kristal yang disitasnya lebih besar mengandap di dasar pemukaan ini disebut dengan physical separation atau pemisahan secara fisik disini terbentuk layar mineral X kemudian layar mineral Y nah kemudian ini bisa juga terbentuk diseminated seperti ini jadi yang bagian bawah ini terkonsentrasi ini ini yang saya sebutkan tadi sebagai kristal mineral yang dalam bentuk konsentrasi di dasar dapur mahma sementara yang di tengah ini adalah bentuk yang tersebar atau diseminated di dalam dapur mahma kemudian sisa mahma atau res mahma yang dihasilkan akibat adanya kristalisasi sebagian ini ini menjadi berubah sifat mulai dari sifat yang basah kemudian berubah intermediate dan sebagian yang jadi asam nanti dan itu akan diikuti dengan semakin bertambahnya kandungan volatil kandungan gas di dalam dapur mahma ini yang menyebabkan mahma menjadi lebih mobile dan bergerak lebih ke permukaan setelah sambil di permukaan dimana temperatur memungkinkan untuk terjadi kristalisasi maka proses yang terjadi di mahmatik awal ini ini disebut sebagai mahmatik awal ini terjadi lagi pada proses mahmatik selanjutnya di samping itu terjadi juga mulai terjadi pemisahan pemisahan fraksi larutan seperti sering dibayangkan kalau ada di dalam satu wadah misalnya ember ada air kemudian ada minyak dimasukkan ke dalamnya maka biasanya minyak itu tidak akan bercampur dengan air kenapa? karena berbeda sifat larutannya itu tidak bercampur itu yang disebut dengan istilah invisible jadi saling memisah di dalam satu wadah di dalam satu dapur mahma seperti ini nah biasanya kalau ini adalah mahma silikat maka yang terjadi pemisahan itu mahma yang bersifat atau mahma sulfida atau oksida artinya kandungan sulfidanya ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain nah ini terjadi proses yang berulang terjadi lagi physical separation atau pemisahan secara fisik kemudian bisa juga terjadi disseminated di dalam tubuh batuan secara keseluruhan mahma sisa ini kemudian mengalami injeksi hingga muncul ke permukaan seperti ini jadi ini adalah proses yang terus berulang di dalam dapur mahma jadi sekali lagi proses mahmatik itu sebenarnya adalah proses yang terus berulang dari bawah ini terjadi kristalisasi kemudian mahma sisanya bergerak ke atas pada temperatur yang sesuai ini terjadi lagi kristalisasi kemudian mahma sisanya yang lebih banyak lagi mengandung gas bersifat lebih mobile bergerak lagi ke atas hingga muncul sebagai gunung api tetapi ingat perlu dicatat bahwa mahma yang keluar ke permukaan dan menghasilkan aktivitas gunung api atau keluar sebagai lapar di permukaan itu jumlahnya sangat-sangat sedikit dibandingkan mahma yang sebenarnya atau aktual terjadi di keragumi jadi sebagian besar mahma itu tidak sempat mencapai ke permukaan dan sudah membentuk batuan di bawah permukaan nah sementara dipresiasi mahma ini adalah proses pembentukan satu atau lebih mahma sekunder dengan komposisi yang berbeda dari satu dapur mahma nah dipresiasi mahma ini bisa terjadi karena adanya kristal settling jadi kristal settling ini sebenarnya kurang lebih sama dengan istilah physical separation tadi yang sudah saya sebutkan jadi ada pemisahan pengendapan kristal yang terbentuk lebih dahulu karena perbedaan densitas yang terendapkan di dasar dapur mahma kemudian di samping physical suppression atau kristal setting ini diferensiasi mahma ini bisa juga terbentuk karena adanya asimilasi mahma jadi berubahan komposisi mahma karena masuknya material asing dari batuan samping ke dalam mahma atau yang ketiga adalah magma mixing jadi terbentuk mahma baru dan komposisi baru karena adanya pencampuran dua jenis mahma dari dua sumber yang berbeda nah mahma sisa atau res mahma dari hasil kristalisasi ini akan bersifat lebih felsik dan akan semakin banyak mengandung komponen sulfida dan oksida yang saya sebutkan tadi terjadi pemisahan imisible membentuk mahma sulfida dan membentuk mahma oksida dan proses difresiasi mahma pada tahapan ini memegang peran penting dalam membentuk deposit-deposit mineral berharga kalau kita berbicara mengenai apa ya kegiatan eksplorasi dan kegiatan pertambangan sebagian res mahma ini akan menerobos batuan samping membentuk injeksi matematik dimana injeksi matematik ini akan menghasilkan tipe endapan baru yang akan kita bahas nanti selama proses kristalisasi ini mulai dari kelihatan mematik awal hingga mematik akhir ini akan menghasilkan endapan-endapan mineral berharga yang berbeda misalnya pada kristalisasi mahma yang bersifat mepik atau basah ini akan menghasilkan kromit nikel platinum kemudian yang bersifat asam ini menghasilkan tin sepon thorium dan seterusnya nah ini kita gambarkan dengan cara yang lain meskipun prosesnya kurang lebih sama jadi sekali lagi bahwa secara teoritis mahma yang pertama kali terbentuk itu adalah mahma yang bersifat bahasa ini secara teoritis karena sekali lagi mahma yang terbentuk itu sangat dipengaruhi oleh batuan yang mengalami peleburan jadi jika batuan itu atau mahma yang terbentuk itu berasal dari batuan yang bersifat asam tentu saja batuan mahma yang pertama kali terbentuk itu bersifat asam jadi kembali ke sini mahma yang pertama kali terbentuk itu adalah mahma yang bersifat mepik dimana kondisi komponen silikat itu jauh lebih besar daripada sulfida dan oksida jadi ini adalah mahma-mahma yang terbentuk karena peleburan mantel atau kerak bumi bagian atas di sepanjang zona subdaksi di bawah kerak kontinen atau di bawah kerak samudera mahma yang terbentuk ini karena memiliki mobilitas yang tinggi ini kemudian akan bergerak ke atas menyebabkan terjadinya proses yang disebut dengan mahmatik awal dimana mulai terjadi kristalisasi dan dipresiasi mahma silikat jadi ini menghasilkan batuan yang bersifat gabroi nah ini prosesnya sama terjadi physical separation kemudian sebagian mineral terendapkan dalam untuk disseminated di dalam dapur mahma ini yang kita sebut sebagai fractional kristalisasi jadi kristal settling dimana terjadi pengendapan-pengendapan mineral di bawah tubuh mahmatik yang kemudian mendorong terjadinya segregasi mahma pemisahan mahma yang bersifat lebih asam di proses ini ini yang kemudian kita sebut sebagai proses mahmatik akhir dimana mahma sisa atau res mahma itu bersifat lebih asam atau dioretik dan kemudian nanti terakhir granitis atau lebih asam ini dioretik ini berarti intermediate ini terjadi proses yang sama lagi terjadi pemisahan larutan sulfida dan oksida untuk emisibel liquid tadi kemudian mahma sisa di sini ini akan semakin banyak mengandung gas dan karena ini tempatnya relatif lebih dangkal maka sudah mulai terjadi sirkulasi air tanah masuk ke dalam mahma ini mengejebakkan terbentuknya yang kita sebut sebagai larutan hidrotermal atau larutan air panas atau larutan mahma sisa yang di intrusi oleh air tanah ke dalam mahma mengejebakkan terbentuk lantai hidrotermal ini yang banyak mengandung mineralizer nah kemudian sebagian mahma ini ini terinjeksi ke batuan samping ini nanti akan menghasilkan endapan yang disebut proses yang disebut dengan endapan fematitik penomalitik jadi fematitik penomalitik ini berbeda dengan hidrotermal yang ada di sini karena di sini kalau ini lebih banyak mengandung air di sini dia lebih banyak mengandung gas kita lihat bagaimana perbedaannya ini nanti terinjeksi ke batuan samping ini menghasilkan endapan fematitik ini menolih proses yang disebut dengan istilah filter pressing selebihnya ini akan merobos ke permukaan membentuk kegiatan vulkani nah kita lihat kita lihat dari tadi saya menyebutkan ada istilah mahma mixing kemudian ada juga mahma mingling jadi mahma mixing ini adalah pencampuran mahma dari dua jenis mahma dengan komposisi yang berbeda sama juga sebenarnya dengan mahma mingling ini perbedaannya adalah kalau mahma mixing ini melibatkan dua jenis mahma yang memiliki viskositasi yang tidak jauh berbeda misalnya contoh mahma asam bertemu dengan mahma yang bersifat intermediate nah ini viskositasnya tidak terlalu jauh ini akan berbeda kalau mahma asam bertemu dengan mahma yang bersifat basah dimana viskositasnya jauh sekali berbeda mahma asam kental mahma basah bersifat lebih cair sehingga pada saat bercampur ini kalau mahmanya dari asam bercampur dengan intermediate maka terjadi mahma mixing artinya terjadi percampuran percampuran sehingga tidak bisa lagi dipisahkan mana mahma asamnya mana mahma intermediatenya itu sudah bersatu menjadi satu larutan yang sama itu mahma mixing sementara mahma mingling ini bercampur di dalam satu dapur mahma tetapi masih bisa dipisahkan oh ini mahmanya yang bersifat basah ini mahmanya yang bersifat asam jadi pembauran ini ini kita bisa-masing melihat komponen-komponen yang bersifat basah dan komponen yang bersifat asam misalnya ini contohnya ini adalah pada foto ini terlihat bahwa di dalam satu tubuh batuan ini terdapat dua jenis baton beku ada yang bersifat basah yang berwarna gelap ini dan yang bersifat asam yang berwarna perang ini ini disebut dengan mingling tapi kalau ini sudah bercampur tidak bisa dipisahkan mana yang asam mana yang intermediate misalnya atau mana yang bersifat basah maka itu disebut dengan istilah mahmah mixing nah ini adalah ilustrasi viskositas mahmah baik itu mahmah yang bersifat asam atau felsik atau mahmah yang bersifat basah atau mefe jadi kita lihat disini bahwa mahmah yang bersifat asam ini lebih kental dibandingkan dengan mahmah yang bersifat basah seperti ini ini perbedaan gelapannya sehingga proses proses-proses batannya baik di kerat bumi maupun setelah keluar di permukaan bumi pun itu akan menghasilkan fenomena yang berbeda bentuk handapan yang berbeda batuan yang juga berbeda akhirnya sebelum kita mengakhiri sesi pertama dari pengantar petrologi batuan beku ini saya ingin sekilas membahas mengenai proses-proses mahmatik dalam hubungannya dengan pembentukan biji jadi di dalam proses mahmatik ini secara umum dibagi menjadi lima fase yang bisa menghasilkan handapan-handapan biji yang berharga yang pertama adalah fase mahmatik cair kemudian ada fase dogmatitik kemudian ada fase pneumatilitik ada fase hidrotermal dan terakhir adalah fase bukane fase mahmatik cair ini adalah fase yang sudah banyak kita bahas tadi itu adalah merupakan fase kristalisasi mineral yang terjadi langsung pada dapur mahmat ada banyak proses yang sudah kita bahas sebelumnya misalnya ada diferensiasi mahmat kemudian ada gravitasional settling yang menghasilkan handapan-handapan berhubungan dengan mahmatik atau mahmat basah seperti chromid hydrogen magnetik petlandik kemudian ada juga physical separation kemudian ada chemical separation itu semuanya adalah proses-proses yang terjadi di fase mahmatik cair yang perlu kita pahami bahwa di dalam fase mahmatik cair ini itu biasanya dibagi lagi menjadi fase mahmatik awal dan kemudian fase mahmatik akhir dimana proses ini akan berlanjut mulai dari terbentuknya mahmat yang bersifat basah kemudian seiring dengan terjadinya kristalisasi bagian-perbagian maka komposisi mahmat kemudian berpolusi menjadi lebih bersifat asam nah itu seterusnya sampai kemudian yang tersisa adalah mahmat yang bersifat atau lebih banyak mengandung SiO2 nah kemudian setelah melewati fase mahmatik akhir ini masuk kepada fase mahmatik yaitu tahap aquo igneus yang terjadi dimana peralihan fase igneus ke fase hidrotermal kondisi mahmat sisa pada saat itu adalah semakin banyak mengandung air dan semakin banyak mengandung polotil di dalam mahmat sisa hal ini menyebabkan terjadinya penurunan fiskositas dan penurunan titik buku sehingga kemungkinkan terjadinya kristalisasi mineral menghasilkan kristal-kristal yang berukuran sangat besar sebagai contoh misalnya di dalam gambar yang ada di sebelah kanan ini ini di bagian bawah ini adalah pembentukan batuan ini yang dicontohkan di sini adalah granit pada fase mahmatik akhir dimana terjadi atau terbentuk batuan yang bersifat berukuran cukup besar kristal-kristalnya karena bisa dikenali semua kristalnya kemudian mendekati permukaan kristal-kristal ini berukuran menjadi sangat kecil atau bahkan tidak terbentuk lagi kristal-kristal nah setelah fase akhir ini kemudian magma sebagian sisa mahmatik terinjeksi ke batuan samping menghasilkan kristal-kristal yang berukuran sangat besar sebagai contoh di sini ini adalah dengan skala yang sama ini sebenarnya komposisi yang sama dengan granit tetapi kristal ukuran kristalnya sangat besar yang depan ini yang disebut sebagai kendapan figmatite yang dihasilkan dari fase figmatite ini dan kemudian ada juga fase pneumatolitik dimana biasanya berhubungan juga dengan fase figmatite ini terjadi reaksi kimia gas dan cairan dari magma dengan batuan samping itu di dalam istilah yang lebih umum itu dikenal dengan proses metamorfisme kontak ini biasanya menghasilkan wolastonit amphibol kuarsa depidot garnet pesupianit dan seterusnya ini semuanya adalah mineral-mineral yang berhubungan dengan pendapatan pneumatolitik setelah melewati fase figmatite ini dan pneumatolitik ini kemudian memasuki fase yang disebut dengan fase hidrotermal fase hidrotermal ini disebut juga sebagai tahap aquaus artinya tadi tahap igneus kemudian tahap aqua igneus kemudian memasuki pada tahap aquaus tahap ini terjadi jika magma sisa itu mendapat intrusi dari air tanah yang berasal dari batuan samping ini masuk ke dalam magma sehingga membentuk larutan hidrotermal nah jadi larutan hidrotermal ini biasanya menghasilkan suatu larutan yang banyak mengandung logam yang terbentuk pada vein-vein atau stock warp nah fase terakhir ini adalah fase vulkanik ini adalah produk akhir dari proses pembentukan biji secara primer yang menghasilkan lava flow ekshalasi dan mata air panas jadi ini adalah lima fase yang berhubungan dengan pembentukan dapatan biji selama terjadi proses kristalisasi mulai dari magmatik awal magmatik air hingga sampai kepada fase pukani kelima fase ini nanti akan dibahas lebih rinci dan lebih detail nanti dalam mata kuliah genesa bahan galia akhirnya kita tiba pada bagian akhir dari sesi pertama pengantar petrologi baton beku ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk sesi yang kedua kita akan lebih fokus kepada bentuk-bentuk tubuh baton beku dan pengenalan baton beku dari sampel hand specimen kita ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih